Nah itu tadi lor kasus persetubuhan di bawah umur Kali ini ada kasus narkoba nih Jadi jajaran Polres Tanjap Barat melalui Sat Narkoba Polres Tanjap Barat Berhasil mengungkap kasus sabu seberat 1.043,81 gram Bruto Dan mengamankan sekotersangko S warga Kabupaten Indragiri Hulu Penangkapan pelaku S terjadi pada 27 Mei 2023 Pada jam 18.30 WIB Tepatnya di Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tunggalulu Pada saat penangkapan tersangko S tanpa perlawanan Dan ditemukan barang bukti sekok buah kardus milidi Berisi sabu Berkamuklase itu sabunya dalam bentuk kardus milidi Berbagai cara dilakukan jaringan narkoba lintas provinsi Untuk mengelabuhi petugas dan meloloskan barang haram jenis sabu Dan siap beredar bagi pembeli Namun di wilayah hukum Polres Tanjap Barat Kencar dalam memerantas peredaran narkoba Di wilayah tersebut dapat terlihat dalam ungkap kasus narkoba Polres Tanjap Barat Di mana pihak kepolisian berhasil mengungkap 1.043,81 gram Beruto sabu dan mengamankan satu tersangka inisial S Ke Polres Tanjap Barat AKBP Padli dalam konferensi PERS menyebutkan Kronologi awal ungkap kasus tersebut Berawal dari laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Tunggalulu Kerapi jadikan transaksi narkoba jenis sabu Kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung melakukan observasi Dan penyelidikan selama beberapa hari Sehingga berhasil menangkap tersangka S tersebut pada 27 Mei 2023 lalu Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru Kilometer 136 Dan tersangka S tersebut merupakan warga Kabupaten Indragiri Hulu Dalam pengeredahan oleh petugas ditemukan satu buah kardus mie Dan berbalut seperti paket kiriman namun tidak ada penerima Hanya bertulis pengirim saja Alhasil setelah dibuka kardus mie tersebut berisikan sabu sebanyak 1.043,81 gram bruto Selain itu petugas juga berhasil mengemankan barang bukti Yakni satu plastik tecina Satu unit HP merek Oppo A57 warna hitam Satu kardus milidi Dan 29 bungkus milidi merek buah duku Itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei sekira pukul 18.30 Di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tunggadu Kemudian untuk tersangka yang kememankan satu orang Berinisial S Yang bersangkutan berusaha 30 tahun Pekerjaan swasta Beralama di Dusun Balam Jaya Kecamatan Sungai Aker Kecamatan Pelangi Desa Sungai Aker, Kecamatan Batang Gangsa Kabupaten Indragiri Hulu Jadi yang bersangkutan bukan warga Kabupaten Jepang Atas perbuatannya tersangka saat ini telah diamankan di Polres Tanja Barat Untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Dan tersangka dikenakan pasal 114 E2 dan pasal 112 E2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan